Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Di video kali ini saya mau bikin Apemselong dengan tepung beras Dan tape singkong ya Disini udah saya siapkan semua bahannya Dan ini tanpa telur bunda Ini ada tepung beras Saya pakai tepung beras Rosben 250 gram Tepung terigu 50 gram Lalu tape 100 gram Tapenya benar-benar udah matang ya Seperti ini udah matang Lalu ini gula pasir 180 gram Air santan Hangat-hangat kuku 450 mili Ini saya ambil dari 2 saset santan kara Saya tambahkan air memenuhi 450 mili ya Dan 1 sasetnya itu 65 mili Sedikit garam dan bernipan Atau ragi instan Untuk merek bisa apa aja Saya pakai setengah sendok teh ya Nah disini langkah pertama Saya akan Haluskan tape Bersamaan Apa itu Pernipan Dan gula pasir Dan ini saya menggunakan Food Chopper produk dari Mitoshiba ya Ini yang CH200 Tapi yang saya pakai Ukuran kecil Muat 700 mili ya ini Tapi singkong Saya masukkan Lalu saya tambahkan Perlipannya Setengah sendok makan Ini sendok takar Bawaan dari produk Stenjokware juga Ini saya ambil Setengah pas Aja Benuh seperti ini Pas ya Lalu gula pasir Saya masukkan Ini saya tambahkan Sedikit santan hangatnya Sudah cukup Tidak perlu banyak-banyak Karena food chopper ini Meski untuk menghaluskan Pasar Dia akan halus Dengan sempurna ya Lalu motor mesin Tinggal kita taruh Di atasnya Seperti ini Dan tinggal kita Pencet-pencet Jadinya Lumer Sekali Seperti ini Dan laginya Bisa halus Karena gula Ini kental Seperti ini ya Bunda Hasilnya Tapenya Benar-benar Udah lembut Sekali Lalu Saya akan Pindahkan Ke Wadah yang Lebih besar Untuk mencampur Bahan lainnya Ini saya Bersihkan Dengan santan Dulu ya Karena pisau Bisa kita Sisihkan Jadi Mudah Untuk Kita bersihkan Ya Ini udah Saya Saya bersihkan Sedikit ada Genangan air Seperti ini Selanjutnya Saya Masukkan Garam Tepung Beras Serta Tepung Terigu Lalu Lalu Ini saya Akan Campur Kita Campur Sampai Saya Tambahkan Lagi Santannya Ini diaduk-aduk Aja ya Bunda Gak Gak Perlu Pakai Mixer Dan Santan Jangan Sampai Panas Hangat Aja ya Kalau Terlalu Panas Santannya Bisa Mengakibatkan Lagunya Itu Mati Ya Bunda Terlalu Kepanasan Kalau Terlalu Dingin Juga Kurang Bagus Jadi Kita Buat Hangat Hangat Kuku Aja Santan Saya Masukkan Semua Saya Aduk Lagi Karena Santan Sudah Masuk Semua Adunan Sudah Sedikit Encer Saya Akan Lanjutkan Ngaduk Pakai Sweet Biar Tepungnya Cepat Menyatu Dengan Pakai Gulat Seperti Ini Kita Aduk Aduk Oh Ya Bunda Sampai Nonton Pastinya Jangan Lupa Like Subscribe Dan Aktifkan Tombol Lonceng Biar Tidak Ketinggalan Video Video Baru Saya Karena Di Sini Tiap Harinya Saya Akan Outload Satu Video Ya Nah Ini Bunda Adonan Sudah Lumer Seperti Ini Tandanya Itu Kita Aduk Aduk Ada Gelembung Gelembung Kecil Sudah Cukup Ya Selanjutnya Saya Sisihkan Switch saya Lalu Ini Akan Saya Tutup Menggunakan Pasti Bisa Juga Pakai Kain Bersih Ya Dan Ini Di Istirahatkan Sampai Mengembang Sekitar Satu Jam Ya Bunda Setelah Dibiarkan Selama Satu Jam Ini Sudah Mengembang Dua Kali Lipat Dari Adonan Awal Ya Bunda Kuenya Seperti Ini Saya Akan Aduk Lagi Nah Seperti Ini Bunda Saya Turunin Dulu Selanjutnya Ini Akan Saya Tuang Kedalam Gelas Takar Aja Biar Nanti Mudah Untuk Kita Tuang Ke Dalam Cetakan Siapkan Cetakannya Terlebih dahulu Ya Nah Ini Kompor Saya Kasih Alas Sarang Tipis Seperti Ini Bunda Dan Disini Untuk Cetakannya Saya Menggunakan Cetakan Mertabak Mini Ya Nah Sebelumnya Cetakan Saya Akan Oles Dengan Minyak Goreng Tipis Meski Ini Cetakannya Anti Lengket Tapi Saya Oles Sedikit Biar Tambah Enak Juga Kuenya Ya Saya Tunggu Panas Dulu Nah Ini Cetakan Sudah Panas Sebelumnya Adonan Saya Aduk Aduk Lagi Seperti Ini Karena Ini Kita Biarkan Sebentar Aja Dia Mengembang Lagi Jadi Perlu Di Aduk Dulu Lalu Saya Akan Tuang Nah Seperti Ini Sudah Menyijes Ini Saya Tuang Dua Seperti Kacitakan Karena Ini Nanti Mengembang Ya Bunda Kuenya Jadi Jangan Penuh Penuh Nah Dan Langsung Saja Ini Saya Tutup Ya Bunda Panggang Sampai Mengering Karena Ini Tutup Kaca Nanti Kelihatan Kuenya Itu Matang Dan Ngering Ya Nah Ini Bunda Kue Akan Selong Benar 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 Udah Matang Ya Seperti Ini Atas Atasnya Kelihatan Permukaannya Udah Kering Nggak Lengket Seperti Ini Ya Selanjutnya Saya Akan Angkat Semua Cantik Ya Bunda Hasilnya Sebelum Dimasukkan Ini Cetakan Saya Ules Lagi Dengan Minyak Koreng Tipis Kita Tunggu Sesaat Biar Minyaknya Panas Dulu Nah Ini Hasil Kue Apun Yang Udah Jadi Cantik Tetap Melepuh Nggak Kempis Ya Nah Ini Bunda Hasil Apemselong Tadi Satu Resep Jadi Dua Kali Masak Jadi 14 Bici Seperti Ini Hasilnya Sangat Menur Menur Sekali Matang Juga Sangat Merata Kita Lihat Dalamnya Lembut Sekali Seperti Ini Bunda Ini Udah Dingin Tetap Lembut Seperti Ini Silahkan Dicoba Ya Bunda Terima Kasih Udah Selalu Nonton Video Saya Jangan Lupa Like Dan Subscribe Untuk Ikuti Resep Saya Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Satu Terima